Alhamdulillah kita diizinkan untuk wawancara meliput pengalaman-pengalaman Ibu Lilis ketika Oh iya mohon maaf Ibu Haji Lilis yang mana sekarang sedang viral jadi pengalaman-pengalaman beliau ketika berada di Tanah Suci banyak sekali karena banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau ketika di Tanah Suci kejadian-kejadian yang biruarnalar gitu loh oleh karena itu saya jauh-jauh datang ke sini sengaja Alhamdulillah diizinkan sahabat-sahabat saya kira tidak akan diizinkan karena ini hal yang cukup privasi juga ya hal yang cukup pribadi tapi Ibu Lilis eh Maaf Ibu Haji mengatakan bahwa tidak apa-apa biar orang-orang tahu saya udah naik haji Oh iya biar orang-orang pada tahu kalau sudah naik haji jadi Alhamdulillah kita mendapatkan izin dan bisa langsung ketemu bisa langsung berbincang-bincang dan anda pakai kopea udah haji belum 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 waktunya lagi ngantri bu karena sekarang kan kalau daftar haji tuh lama nunggunya saya berapa tahu saya mah prinsipnya gini kalau berangkatnya aja nyogok itu artinya nyobap itu kan nggak bener jadi berangkatnya aja gak bener saya mah takut kesananya juga jadi gak bener gitu makanya yang ngomong bener-bener aja kamu surat sogok saya mah gitu tapi Ibu Haji mau langsung ya ya langsung jadi gini Ibu mohon maaf nih Oh iya wajib lagi mohon maaf mohon maaf wajib begini eh saya tuh jauh-jauh baru sini ya ingin berbincang-bincang dan ingin tahu lebih banyak juga tentang bagaimana kejadian-kejadian yang Ibu alami waktu di tanah suci di sana karena banyak juga informasi-informasi dan obrolan-obrolan warga juga ya bahwasannya Ibu sebelum tanah suci nih butuh norma katanya ininya mohon maaf ya kalau ini yaitu tidak ya sekarang katanya jadi tumbuh seperti itu gimana Pak lu Hai kenapa gitu apa kayak gimana apa Emang gimana ya karena ya Ibu ini kan terkenal orang sakti lagi adunya jadi apa aja nih sebelum berangkat haji jadi sebelum berangkat haji ini pekerjaannya dan sehari-harinya ya bagaimana aja nih saya sehari-harinya buka praktek tuh santai Oh pelet pelet dan macam-macam Oh jadi semacam depan lagi bisa dibilang begitu saya mau kelihatan sombong kelihatan di depan banyak orang teh udah haji banyak uang iya Oh jadi naik haji itu karena hanya ingin lihat orang saja pedang orang ya iya um waktu di orang itu jadi saya juga sekitar dan gimana kan awal mula sebelumnya kan jadi tidaknya tidak ada oh waktu itu waktu pas berangkat mah orang main nggak ada handuknya kenapa tuh bisa tunggu nah pas rasanya gitu rasanya apa ada yang muncul apa tiba-tiba kayak gimana sih saya nggak paham sampai sebesar itu itu tuh katanya nih eh awalnya kecil terus nunggu-nunggu sebesar kayak gitu bener Ia tenang-nggir bener awalnya sifrasil tapi maaf ya apa bukan bapak lebih lagi jadi selama ini jadi untuk nyantet-nyantet kayak gitu mahal saya beli yang ini aja ya dibuka nggak apa-apa dicicipin kirain buat pajangan saja kuning-kuning ini ditampil itu dicobain ya memang ada kurma KW ada banyak ini maas itu benar-benar Oh jadi bapak mah enggak 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 Oh jadi ibunya aja yang buka bantah ya iya nanti pulang dari tanah suci nggak apa-apa ya enggak soalnya kata-kata ini udah lama itu balik dari ibu dari arah iya udah dua bulanan jadi kalau misalkan bisa disembuhin bisa dicopot kenapa dari gara di kemarin-kemarin kan dari sebulan yang lalu atau ya atau dua minggu yang lalu kalau misalkan bisa ya jadi ibunya yang kerja saya juga pernah disantet jadi kodong Oh iya kenapa ya bener-bener kenyaku halaman makanya harus nurut jadi suami harusnya istri yang nurut sama suami kembali jadi istri itu harus manut sama suami bu nah itu mah istri durhaka tuh kayak gitu mah durhaka gak boleh karena ridho nya Allah itu tergantung ridho suami untuk wanita yang sudah punya istri dia juga dibawa kehaji kan itu uang hasil saya bukan hasil dia berumah tangga itu bukan persoalan uang bukan hanya persoalan materi tapi berumah apa enggak juga dengan aturan-aturan dan aturan-aturan yang Allah sudah gariskan Hai dengan senangnya 10 ya kalau kenapa anda belum kehaji sudah daftar cuma lagi ngantri ini teh saya mah soalnya nggak mau nyuap-nyuap nggak bukan persoalan uang tapi saya nggak mau nyuap ya saya mau orang biasa itu juga daftar haji saya mengumpul-mumpul abung dulu kayak ibu saya mau jadi gimana ya terus bukannya nggak ada buat nyuap tapi saya nggak mau nyuap karena segala sesuatu aku kalau diawali dengan keburukan hasilnya juga akan buruk karena saya juga nggak mau bercula saya mabuk semua normal kayak gini enak kalau pakai baju juga gak akan nyangkut saya mah makanya nggak mau nyuap jangan menghina saya enggak bukan asur bukan menghina saya mah cuma ya takut aja kalau misalkan istri ngerti melawan suami di sana jadi jadinya justru gak apa-apa justru ketika suaminya jelas gak apa-apa itu akan menjadi efek yang luar biasa dosanya justru akan gua nah bapak-bapak kerja tuh kan istri saya sadi istri saya dirarang ah sarwana Bapak mah cuma mau dilayangin doang saya jangan kerja haruslah jangan mikirin dosa Oh iya sama aja gue sama saya aja aku mau ke Arab mau itu mau saya mau udah daftar ke Arif mah ah lama aku cuma udah daftar cuma lagi ngantri nggak apa-apa mau lama mau sebentar tapi saya sudah diniatkan saya sudah daftar jadi kalaupun saya meninggal insyaallah amal ibadahnya sudah kecatat begitu belum haji mah nggak usah pakai kopea udah jadi Pak Haji saya tuh liatkan nih saya tuh kemahnya juga mahal ini beli dari Arab nggak akan kebeli sama anda iya tuh engkosnya juga mahal ke Arabnya ya meskipun saya tukang cuci tukang wasap tapi saya udah jadi Pak Haji nih kalau saya haji iya Pak Haji maaf tadi saya gampang ya Pak Haji Bapak aja Bapak aja Bapak Haji Bapak Haji iya Bapak Haji jangan ibu olah maaf ini saya itu pesel tapi tadi saya itu balik bilang bapak bapak meselin orangnya kenapa datang ke sini meselin kan saya kesini tuh bersih berakhir terus udah izin juga kan mau meliput perjalanan buah ini pengalaman-pengalaman yang menarik di tanah suci itu kayak gimana aja gitu loh tadi kan hanya segelintir di utarakan dibicarakan belum terlalu saya belanja disana di Arab belanja belanja itu maksudnya ya maksudnya bukan belanja saya pengen tahu yang saya ingin tahu tuh waktu ini nih kenapa bisa muncul handuk di kepala itu gitu loh kenapa bisa gitu loh apakah ada apa dan jadi itu salah satunya ya kejadian disana sahabat-sahabat jadi ketika ibu ini di tengah suci kakabat itu tidak kelihatan ini malah keliling-keliling nggak jelas gitu jadi nggak kelihatan terus tiba-tiba muncul sedikit-sedikit tanduknya ini gitu loh bahkan ini sejauh itu muntah paku muntah paku muntah paku muntah paku muntah paku kisah-kisah kisah kisah jadi selama disana tidak melakukan ibadah aja tuh ya malah kejadian-kejadian seperti itu ya pas waktu kejadian-kejadian itu yang menyeramkan gitu dan menunjukkan jalannya itu ya menunjukkan jalannya menuju tujuan tapi bukan kakabah itu yang ditunjukkannya cuma mandi mandi di air kalau itu bawa rokok nggak nih ada banyak rokok oh ada rakun bawa saya juga ya habis makasih nah tidur saya itu cuma mandi tanya sih itu air apa ya air cepat orang oh pembuangan iya astag jadi iya kan saya kesini mau wawancara udah ujin ini ya mas agak diceritain kalau jadi bapak ada sosok yang menyuruh mandi iya tapi ternyata ibu mandi air pembuangan air peperan dan bahkan bahkan dia itu membisik semakin kalian mandi disini makasih 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 asal dan alhasil ibunya jadi petang iya di iya masalah ini juga ini dua bulan bergadilan malah viral di mana-mana itu di tiktok instagram di Facebook pira makanya saya kesini juga Hai penyakit takut as-dakut udah kayak gini ini tuh inget ini tuh peringatan dari Allahmu Pak itu peringatan selama kalian kehidupan kalian di dunia sebelumnya haji itu dibuktikan disana ingat-ingatkan itu Allah bertobatlah sekarang Allah baru ngasih peringatan nih baru dikasih tanduk gimana kalau aku langsung cabut nyawa ibu dan Bapak malam iya malah ngasih tidak benar kesini iya kita mudah haji dia mau belum tapi malah mau ngasih yang udah enggak naik haji dulu seperti saya bersadat dulu terus perbaiki sholat dulu itu yang wajibnya dulu bapak dan ibu nggak sholat percumaan naik haji juga kalau nggak sholat dan niat-niat naik hajinya juga bukan ibadah tuh kan orang-orang yang sudah haji kaya lebih terlalu sombong sudah dikasih peringatan sama Allah juga ini bukan peringatan ya justru menurut nanti akan lebih sakti lagi Oh menurut ibu ini itu justru kekuatan gitu ya kekuatan saya nanti bahkan lebih kaya lagi kaya lebih sakti lebih segalanya Hai udah jangan hasil lagi bukan hasil saya ingatkan kamu bilang gitu saya udah haji ini ibu haji ini Pak Haji dan kamu apa pakai peci pakai peci tapi belum haji tidak apa-apa belum haji juga tidak apa-apa belum haji juga yang penting kita menjalankan apa apa yang Allah perintahkan cara orang-orang seperti ini coba pakai berkerja ya ini makanya bilang haji ada belum haji dia pakai itu Enggak semoga gitu Oh coba gini loh perempuan-perempuan muslimah pada pakai kerudung kan itu apakah mereka ustadi apa bukan-bukan kan lalu kenapa seorang laki-laki memakai peci itu harus selalu ustadz padahal tidak ustadz juga pakai peci itu tidak apa-apa apa bedanya dengan perempuan memakai kerudung betul tidak betul sih Iya jadi paradigma orang ini tergadang salah mengatakan ini peci itu ustadz ya padahal wanita saja pakai kerudung dari pengenus begitu Iya kita siapa hahaha itu mengatakan apa-apa aja pagi suaminya dukun sakti ngeri Ogenya sepertinya Bu doang hahaha dia meledek Bu hingga bu keledeknya tangga dan kenyataan jadi kalau kayak gitu Gila saya kira Hai Ibu terjadi seperti itu itu menyesal terus bahwa ini tapi ternyata saya datang ke sini Ibu berculatu bertanggung malah bangga saya jadi nggak habis pikir beneran lho Pak nantinya pengalaman lebih sakti lagi saya mencurah kayak gini ya aduh saya mau bukan menghasut saya hanya sedang berdakwah menyampaikan kebenaran disini di masjid kalau di masjid yang datang tuh orang-orang yang memang sudah rajin ibadah yang sudah saat beragama kalau saya berdakwah ke tempat-tempat dimana orang-orang yang belum kepada belum bertakwa kepada Allah agar bisa kembali ya Allah ibarat kata begini nih Pak kalau ayah saya bilang kalau kita nyapu itu di tempat kotor bukan di tempat bersih kalau nyapu tempat bersih mau nyapu apa tapi kalau tempat kotor kita nyapu sampah kamu tidak ya mungkin menurut Bapak bersih tapi Allah sudah mengertikan dan menunjukkan kekuasaannya memperingati apa yang ibu lakukan selama ini orang dari sebagai kalau bahasa kalau bahasa yang ekstrimnya yang penting orang-orang ini tahunya saya udah menghajikan ya itu aja terpentingnya sekarang kalian harus bertobat coba kalau kalian bertobat insya Allah Tidur kayak gimana harus kayaknya terus ya gini berarti dulu terus pakai baju nyangkut nyangkut nggak nyangkut aduh nyangkut ini panjang segini nanti kalau terus manjangin segini gimana coba Bapak ngajosan penatarang so kebayang saya mau itu tanduknya lebih manjang kesini nyaman nggak jadi nggak selalu harus di depan Astagfirullah jadi itu tuh karena itu nggak apa ya ya jadi itu aja kita suci ini aja siapa itu yang ngomong banyak yang ngomong kayak gitu Enggak, emang kenyataan Mungkin istri saya kan Itu bagus Yang penting saya saksi Jangan dengerin omongan orang lain Bapak boleh rokok-rokok aja Bapak itu gantung, si muda Saya masih banyak, perempuan-perempuan surah yang mau sama Bapak Saya juga tahan seperti ini, kecuali Bapaknya bisa meluruskan ibunya Saya juga malu, kedengaran pertama Apa, saya juga risin Apalagi suaminya Saya takut Takut Sama istri sendiri takut Kemarin juga dirubah jadi kodok Cuma gak nyapu halaman Iya kan? Ya kan sekarang enggak berubah lagi Kan saya saksi, nanti kamu harus dulu Supaya kapan Pak, kayak gitu Hidup di dunia itu sementara Pak Kita akhirat selamanya Apa yang kita perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti Pak Nanti Beri Raka panas Pak Raka panas Gak ada kotaknya Ibu bertempat aja ya Udah jadi haji sekarang Udah tercapai Iya Udah jadi haji Saya yakin Karena Saya bisa ngeliat Kalau sebenarnya hati ibu itu gak maunya tanduk Dan Hati kecil ibu itu ingin menghilangkan tanduk itu Saya tahu Cuma ibu terlalu angkuh Sehingga Pura-pura Gak apa-apa Tanduk juga Dan lain sebagainya Karena saya tahu Hati kecil ibu tahu Coba jujur saja Tidak ada yang lebih sakti Kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya lebih sakti Coba buktikan Kesaktiannya Yang seperti apa yang Ibu bilang sakti itu Kalau bener sakti hilangkan tuh Culaknya Iya aku Tapi Kalau ibu sakti Bisa Pelek Bisa sampai orang Tentu Nanti Ini mana Nanti aja Gak usah Dikekirin Terus kepala Emang ini Harus Kenapa Bingung Apa yang dibingungin Di sisi lain Bapak ini malu Tetangga-tetangga lain Orang-orang Nggak bilang Nih Lagi Sisi Lagi Bapak itu gak mau Bisa ada sama ibu Ya Bukannya Diam aja Sudah Seperti itu Mah Silahkan Rundingkan dulu Obrohkan dulu Berdua Bapak Ibu Coba pikirkan ya Ucapan saya Karena saya yakin Aku pasti gak mau Bu Haji Ibu lagi Astaga Bu Haji Mohon Belum juga Tengah Udah ikun Astaga Soalnya Gitu Mohon Bercahaya Bersinar Gimana ya Kehayaan Ini mah Kok tandukan Jadi kayak Mau panggil Simba Gitu Simba Simba Dukun Silahkan Kalian pikirkan Obrolan saya Jika ingin hilang Mungkin Beberapa hari Saya akan Kembali lagi Bikir-bikir aja Dulu ya Kita Ngobrol Bapak Bapak Ya Insya Allah Bapak Bapak Di sana juga Gak ada Bapak Jadi Coba kasih Kemahal Bapak Bapak Nanti Saya kasih Waktu Satu Dua Hari Salah Saya kesini Lagi Nanti Saya Mas Kondim Ya Udah Satu Saya Mulai Saja Dulu Karena Panjang Lebar Juga Gak ada Titik Temunya Mungkin Sampu Hanya Harus Berkegit Teru Saya Kembali Lagi Mas Itu Nomor Nanti Dicatin Ya Kuat Ya